Di sini dikatakan semakin tidak pasti suatu situasi Dan semakin banyak pula alternatif pilihannya Nah coba Anda lihat ya kalimatnya ini Istilah informasi menurut teori informasi yang menganggap informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang dapat diukur Dengan cara merduksi sejumlah alternatif pilihan yang tersedia Dijelaskan semakin tidak pasti suatu situasi dan semakin banyak pula alternatif pilihannya Nah di sini ya di sini coba Anda Kalau di modul Anda lihat ya di modul Anda lihat Contoh sederhananya Anda sedang bermain-main dengan mata uang logam Anda ingin mengetahui apakah hasil setiap lemparan selalu menunjukkan gambar Anda dalam situasi yang tidak pasti sebab boleh jadi yang selalu Muncul adalah angka Tanda gambar dan angka tidak lain adalah alternatif pilihan untuk mengurangi ketidakpastian Anda Karena setiap muncul salah satu alternatif berarti ketidakpastian Anda sudah berkurang Nah contoh yang lainnya banyak ya Dalam seharian Anda bisa memberikan contoh di mana Sesuatu yang semakin tidak pasti maka Anda punya alternatif yang lainnya Misal ya Misal ya yang tidak pasti Anda bilang sama teman Anda bilang Nanti pulang kuliah saya dijemput ya Nah tapi teman Anda ini memberikan jawaban yang tidak pasti Ragu-ragu dia gitu Ya Ya Nah Anda akan memiliki banyak alternatif ya Ya sudah kalau begitu Ya Anda bisa nanti pulang sendiri ya Anda pulang sendiri Dengan menggunakan kendaraan Anda bisa pulang sendiri dengan perjalanan kaki Ya Anda punya pilihan atau alternatif yang lainnya Ya Nah Sekarang coba ya Sekarang coba Anda berikan contoh ya Berikan contoh yang lainnya Ya Dimana semakin tidak pasti sesuatu situasi Maka semakin banyak pula alternatif pilihannya Ya Oke Di sini Saya tunggu ya Coba Mbak Frima Ya Frima Ya Mbak Frima Ya coba Berikan contoh ya Semakin tidak pasti situasi Dan semakin banyak pula alternatif pilihannya Halo Ya Semakin banyak pula alternatif pilihannya Ya coba Memberikan Oke Kalau saya Sampai-sampai Ini Hmm Oke 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 Coba Anda lihat Kalimatnya Halo Ya ya Coba dibaca kalimatnya Semakin tidak pasti suatu situasi Ya Dan semakin banyak pula alternatif pilihan Ya Oke Yang mungkin Mbak Primanya masih pikir Coba Mbak Grace Ya Silahkan Grace Berikan contohnya Berikan contohnya Oke Oke Sekarang saya jelaskan contoh lain ya Supaya Misalnya Ya Anda mau melamar suatu pekerjaan Ya Nah Yang melamar ini Yang akan Anda lamari Memberi jawaban Atau posisi ini Atau Siapalah yang Tempat Anda Mau bekerja ini Memberi jawaban Tidak pasti Gitu loh Ya Nah Maka kan Anda Punya alternatif Yang lainnya Ya 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 Kalau misalnya Anda Mendaftar disini Gitu kan Anda punya alternatif Yang lainnya Sekolah misalnya kan Sekolah aja Misalnya Anda Mau sekolah Di Sekolah A Gitu kan Nah Sekolah A Ini memberikan Jawaban yang tidak pasti Gitu kan Kepada Anda Maka Anda punya alternatif Yang lain Wah Anda cari sekolah Yang lain aja Ya Ya Semakin dia Tidak memberikan Kepastian Maka semakin banyak Pula alternatif Pilihan Anda Ya Anda Nah Sekarang Berikan contoh Sama saya Ya Sangat-sangat Gampang sekali Anda memberikan contoh Ya Baik Anda lihat Dalam kehidupan Pribadi Anda Ya Maupun dalam Kehidupan Anda Seri hari lah Gitu loh Maupun Kehidupan Anda Berinteraksi Dengan orang lain Gitu kan Bisa Anda Memberikan Contohnya Ya Oke Coba As Asnawati Ya Hmm Oke Apa Coba Asnawati Saat-sangat Memberikan contohnya Ha Asnawati Ya Asnawati Asnawati selamat menikmati 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 Dengan singkatan BIT Nah, tetapi selanjutnya seperti apa? Nah Tetapi dalam perkembangan selanjutnya Teori informasi lebih mengacu Pada soal komunikasi antar manusia Ya Nah Oleh karena itu Pengertian konsep-konsepnya juga bergeser Bergeser Terutama konsep entropi dan noise Ya Jika Jika pada awalnya Entropi dikaitkan dengan ketidakpastian Ya Yang diakibatkan oleh gangguan Ya Mungkin terhadap mesin Ya Maka sekarang Kedua konsep itu Dihubungkan dengan tersedianya Atau Ya Tidaknya sejumlah alternatif Pilihan guna mengurangi Ketidakpastian tersebut Ya Nah Perkembangan lebih lanjut Adalah Diberlakukannya Ciri informasi Yang harus bersifat memilih Selektif Karena jika tidak ada alternatif Atau hanya Satu alternatif Berarti semuanya Sudah pasti Dan itu bukan Karakter informasi Yang selamanya Mengacu pada Situasi yang tidak Pasti Ya Jadi kalau sudah ada yang pasti Tidak ada alternatif yang lain Berarti itu tidak ada Memilih Ya Tidak ada sifatnya memilih Ya Ong sudah pasti Ya Ini maksud dari Kalimat-kalimatnya Ini Ya Kemudian kita lanjutkan Ya Yang slide Berikutnya Ya Masih kegiatan belajar Pertama Kita belajar Satu Ya Yang bagian C Sifat Ya Sifat informasi Ya Ketidakpastian Dan memilih Hmm Jika kita berkomunikasi Lalu muncul Gangguan Ya Adalah komunikasi kita Menjadi kulang lancar Ya Teristimewa Pesan yang diterima Tidak jelas Ya Kemudian Ketidakpastian inilah Yang menimbulkan Tanda tanya Mengenai pesan Yang kita terima Kita merasa Serba tidak Pasti Nah Coba Anda Sikirkan Anda baca Dua kelima Di atas ini Anda baca ini Bagian ini Dan bagian yang ini Terus Apa contohnya di atas ini Mas Terima kasih Oke Dalam hal ini Ini Fitri Fitri Nilam Sari yang baru bergabung Coba Poin yang ketiga Atau bagian C sifat informasi Ketidakpastian dan memilih Disini Ada kelimat Jika kita berkomunikasi Lalu muncul gangguan Maka komunikasi kita Akan menjadi kurang lancar Teristimewa Pesan yang diterima tidak jelas Ketidakpastian inilah yang menimbulkan Tanda tanya Mengenai pesan yang kita terima Kita merasa serba Tidak pasti Coba berikan contoh yang sederhana aja Ya Ya bisa Silahkan Coba Fitri Jangan lupa Oke kita terima dulu ya Kita terima dulu ya Coba yang lainnya Ya Yang lainnya Coba Nah ini Bagita Ya Coba kita Kita terima dulu ya Oke, kita Ya, malam Bisa Ya Ya, bisa Dengar Hmm 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 Ya, boleh Ya, boleh karena Pihak agentnya memberikan jawaban Yang mengambang itu ya Sehingga Anda mungkin punya Alternatif yang lainnya Ya Oke, setelah Mbak Gita Ya Oke, selanjutnya Ini Ya Coba Grace ini Ya Kita sudah memberikan contoh Tadi ya Oke, masih mikir Kita lanjutkan ya Pada kalimat yang ketiga Kecidakpastian mendorong tersedinya alternatif pilihan Ya Dalam memilih alternatif tersebut Pengalaman masa lalu Nilai dan kebutuhan serta tujuan ikut menentukan pilihan Ya Contoh ya Contoh ya Contoh misalnya Dulunya Anda pernah Kena flu gitu kan Ya Kena flu gitu kan Pengalaman masa lalu Maka Anda Akan membeli Obat flu yang sudah Anda beli dulunya Ya Ya Nah Walaupun ada jenis obat flu yang lainnya Ya Ya Tetapi karena Anda Berdasarkan pengalaman masa lalu Anda Ketika Anda terserang flu Ya Anda langsung membeli obat X Dimana dulunya setelah Anda minum obat X ini Langsung sembuh flu Anda Ya Nah Ini yang dimaksud dengan Dalam memilih alternatif tersebut Pengalaman masa lalu Nilai dan kebutuhan serta tujuan ikut menentukan pilihan Ya Banyak ya Banyak yang bisa Anda pergunakan dalam memilih sesuatu Yang ada hubungannya Atau Perlu Pengalaman Masa lalu Ya Oke Bagaimana Yang ini Asna Ya Coba asna Ya Coba Anda berikan contoh ini saja Ya Yang membutuhkan pengalaman masa lalu Ya Yang membutuhkan masa Dalam memilih alternatif Ya Yang membutuhkan pengalaman masa lalu Anda Ya Ada kondisi sekarang Ya Nah 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 Ketika Anda Dihadapi masalah sekarang Dan Dalam mengambil keputusan Ya Atau pilihan Anda membutuhkan pengalaman masa lalu Anda Coba Contohnya apa Ya Wah Belum masih Ya Oke Coba ini Mbak 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 Ya Bisa Ya Mbak Nah bisa dengar Ya Oke Coba berikan contohnya Gimana 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 Ya Contohnya bagus Saya tak Mulai Terus Gimana Wah Ya Terus Wah Ini Mbak Nah Kayaknya Sinyalnya kurang bagus ini Ya Oke Ya Kok On off On off dia Ya Oke Ya Nanti Di Oke Diketik aja Kayaknya Sinyal Mbak Asnah On off On off aja Ya Odang on Terus off lagi Coba Ikah Ini Ikah Coba Nah ini kan Mbak Asnah Jadi Off On off On off Terus Ya Coba Ikah Ya Nah Ini Mbak Ini siapa Ini Mbak Gita Memberikan Janda Kembang Katanya Kan Ganda Gembang Ya Ya Coba Ya Coba Ya Bisa Dengar Dengar Dengan Baik Ini Ya Silahkan Ya Haa 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 Nah, ya Ya, boleh lah Yang penting ada Belajar dari pengalaman Masa lalu Mungkin setelah itu Anda Bisa memilih kembali Mungkin mobilnya Atau umur mobilnya yang terutua Dulunya Atau tidak Anda cek gimana Gitu Jawaban dari Ika Ini ada jawaban juga Dari Mbak Prima Wah ini Kemudian Mbak Gita Kemudian Grace Ini misalnya dalam memilih Ini misalnya dalam memilih Macar Karena pengalaman dengan masa lalu Jadi banyak alternatif Pilihannya Ini artinya Maksudnya begini Mungkin maksudnya itu Dengan pengalamannya Masa lalu Mungkin untuk Menentukan pilihannya Sekarang dia akan belajar Dari pengalaman Masa lalunya Jadi dia tidak 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 serampangan Tidak langsung saja Tapi Hati-hati Oke Kita lanjutkan Kita lanjutkan Kembali Kita lanjutkan Maksudnya Maksudnya Maksudnya